Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman juga setuju jika kontrak kerja P3K akan dihapus? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan masa kontrak kerja P3K. Jadi sebenarnya kemarin kita sudah sempat membahas berkaitan dengan hal tersebut ya. Dan ternyata mendapat banyak respon positif dari para P3K. Para P3K setuju jika kontrak kerja P3K dihilangkan. Artinya mereka tidak harus memperpanjang kontrak setiap tahun, setiap 3 tahun, ataupun setiap 5 tahun. Jadi anggapan para P3K jika tidak ada perpanjangan kontrak. Tentunya mereka bisa lebih tenang dalam bekerja. Karena tidak was-was jika kontraknya akan habis. Dan tentunya dengan kondisi ini mereka bisa bekerja lebih maksimal. Dan kali ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan masa kontrak kerja P3K tersebut. Jadi inilah alasan kenapa masa kontrak kerja P3K harus dihapus. Kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan alasan kenapa masa kontrak kerja P3K harus dihapus atau dihilangkan. Diberitakan oleh Radar Tasik.id. Judulnya 5 Alasan Mengapa Masa Kontrak P3K Harus Dihilangkan. Kita coba bacakan ya. Masa kontrak P3K harus dihilangkan bukan saja karena tidak memiliki jaminan hari tua. Akan tetapi juga didasarkan pada beberapa alasan lainnya. Pekan lalu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Keperdikan Dirjen GTK Kemendiput Ristek Nonuk Suryani melontarkan usulan agar masa kontrak P3K dihilangkan. Usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari para guru P3K dan sejumlah pihak di daerah. Mereka setuju jika masa kontrak P3K harus dihilangkan. Lantas, apa yang membuat mereka setuju dengan usulan tersebut? Berikut 5 alasan mengapa masa kontrak P3K harus dihilangkan. 1. Tidak was-was saat masa kontrak kerjanya akan habis. Ini sesuai dengan komen-komen di video saya sebelumnya ya. Alasan pertama mengapa masa kontrak P3K harus dihilangkan adalah agar para guru P3K tidak merasa was-was saat durasi kontrak kerjanya akan segera habis. Mereka yang memiliki masa kontrak P3K hanya 1 atau 2 tahun seringkali dihantui rasa was-was. Apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak seperti yang diungkapkan oleh koordinator P3K guru kota Banjar, Iman Poniman. Setuju dihapus durasi kontrak kerja P3K, karena kontrak membuat was-was rekan-rekan ASN P3K. Apalagi yang durasi kontraknya 1 tahun, kata Iman Poniman. 2. Timbulkan kecemburuan. Dirjen GTK Kemendikbud Nonok Suryane mengungkapkan bahwa dari 544.292 guru yang telah diangkat menjadi P3K sejak 2021, mereka memiliki durasi kontrak yang berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 5 tahun. Adanya perbedaan durasi kontrak kerja tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa yang menentukan durasi kontrak P3K adalah kepala daerah. Oleh karena itulah kemudian muncul perbedaan masa kontrak kerja yang menimbulkan kecemburuan diantara para guru P3K. Tiga, durasi kontrak berlanjut hingga masa pensiun. Jika masa kontrak P3K dihilangkan, maka ini akan menjadi keuntungan bagi para guru honorer yang telah diangkat jadi P3K karena secara otomatis masa kontrak kerja mereka bisa sampai pensiun. Jika memungkinkan, kami mengusulkan agar masa kontrak kerja P3K tidak ada lagi. Ini artinya ketika guru honorer sudah menjadi P3K secara otomatis berlanjut masa kerjanya hingga pensiun. Kata Dirjen Nunuk, Jumat 26 Mei 2023 dilansir dari jpnn.com. Empat, jamin kesejahteraan guru. Alasan keempat mengapa kontrak P3K harus dihilangkan adalah agar para guru P3K terjamin kesejahteraannya. Seperti yang diungkapan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Radian. Demi mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong usulan yang dilontarkan Dirjen GTK Kemendik Putri Stek sampai pensiun. Pasalnya dengan aturan tersebut dapat menjamin kesejahteraan para guru. Kita tentu dorong itu untuk jaminan kesejahteraan guru, tetapi keputusannya tetap ada di pusat. Kata Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Radian kepada radar Senin 29 Mei 2023. Kesejahteraan guru ini tentunya berkaitan dengan kualitas pendidikan. Jika guru sejahtera, maka ia akan bekerja penuh dengan dedikasi dan tentunya dapat menghasilkan generasi yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika kesejahteraannya tidak terjamin, motivasi dan performa kerjanya menjadi rendah dan berdampak pada peserta didik yang ia ajar. 5. Rentan Pemutusan Kontrak Alasan mengapa masa kontrak P3K harus dihilangkan adalah karena perjanjian kerja tersebut rentan terhadap pemutusan kontrak jika tidak bisa mencapai target pencapaian yang telah ditentukan. Salah satu kekhawatiran para guru P3K adalah rentannya pemutusan kontrak kerja oleh pemerintah. Hal ini karena status P3K sendiri yang bisa diperpanjang atau dihentikan sesuai kebutuhan serta kinerja dari pegawai tersebut. Oleh sebab itu, kemudian timbul rasa khawatir dan was-was di kalangan para guru P3K. Atas dasar itulah forum honorer guru dan tenaga kependidikan, Kabupaten Tasik Malaya menilai jika usulan penghapusan kontrak kerja P3K sudah selayaknya dilakukan. Maka ketika Kemendik Puter Stek mengeluarkan usulan kebijakan penghapusan kontrak kerja P3K ke PKN, tentunya hal itu yang sangat dinanti oleh guru P3K. Kata T.T. Suherman, selaku Ketua FHGTK Kabupaten Tasik Malaya kepada radar Minggu 28 Mei 2023. P3K atau kependekan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang manajemennya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018. Diketahui terdapat beberapa perbedaan antara P3K dan PNS, diantaranya status kepegawaian, manajemen, masa kerja, serta proses seleksi terutama dalam hal batasan usia minimal dan maksimal pelamar. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan alasan kenapa masa kontrak kerja P3K harus dihapus. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, sudah paham berkaitan dengan 5 alasan tadi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman, apakah teman-teman juga setuju jika kontrak kerja P3K akan dihapus? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.